Kepala Desa Petir Kejamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah mengadu kepada Wakil Ketua DPRD Banjarnegara terkait jalan yang rusak sepanjang 7 km. Kedes tersebut terpaksa turun langsung ke lapangan karena jalan penghubung antara Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen tersebut belum pernah dilakukan pengasbalan sama sekali. Sehingga jalan kabupaten selebar 2,5 meter ini hanya bisa dilalui kendaraan dari satu arah saja. Selain rusak, jalan tersebut juga licin jika di musim hujan sehingga membahayakan para pengguna jalan dan tak sedikit dari mereka yang mengalami kecelakaan akibat parahnya kondisi jalan tersebut. Warga setempat sudah berulang kali melaporkan keadaan jalan kabupaten tersebut namun hingga saat ini belum ada upaya apapun dari pemerintah setempat. Memang Banjarnegara itu boleh dikatakan sudah tuntas ruas tapi kalau ini saya masih menemukan jalan, ruas jalan Petir Kerinjing yang sangat mempertimbangkan. Jadi ini buat, masukan buat saya dan ternyata saya cek sudah masuk di perencanaan Baperlitbang. Jadi nanti akan saya kawal betul bagaimana ruas jalan Petir Kerinjing ini bisa tuntas ruas di 2024. Ya mohon maaf memang anggaran Kabupaten Banjarnegara itu juga terbatas apalagi Banjarnegara itu daerah miskin, prioritas otomatis di kemiskinan tapi juga tidak lepas dari untuk infrastruktur. Kalau di mobil itu terutama di bagian ban, ban sama kaki-kaki sayap-sayap itu sangat boros sekali. Jadi kita sebagai supir itu, waduh ngeluh pak, anonimung, gak servis truk mergao di linea angel. Jalan Kabupaten menuju ke Kebumen, iya tembus Kebumen. Belum pernah di aspal, semenjak saya dewasa, semenjak saya tahu, itu belum pernah ada tindakan dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Harapan sopir Kerinjing, warga masyarakat Kerinjing, Petir Niki pak, benar-benar sangat prihatin pak, mobil sampai bodol kabeng, kepetukan juga orang muat. Tolong kepada pemerintah Banjarnegara, Bapak Bupati, Bapak DPR, Pak Ede, khususnya yang tinjau langsung ke sini, mudah-mudahan harapan warga masyarakat Kerinjing, ini benar-benar segera dibangun, segera direalisasikan di tahun 2023-2024. Gili halus tekan Kerinjing, harapan kami pak. Wakil Ketua DPRD Banjarnegara tersebut meninjau langsung jalan rusak, dan sempat berbincang dengan warga setempat. Kini warga berharap agar jalanan tersebut benar-benar dilakukan perbaikan, dan warga pun telah merelakan jika tanah mereka digunakan untuk pelebaran tanpa adanya ganti rugi. Sehingga warga Desa Petir berharap, jalur Kerinjing yang dihuni lebih dari 1.500 jiwa ini bisa segera diaspal, mengingat jalur tersebut merupakan penopang ekonomi rakyat. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Kristia Wanto, Adi TV